Masyarakat Kelurahan Kenanga menggelar aksi protes terhadap bau busuk dari pabrik pengolahan Ubi Tapioca milik PT BAA di lingkungan Kenanga, Kabupaten Bangka. Aksi protes dilakukan dengan penandatanganan kain putih oleh warga dan pembagian masker secara massal. Masyarakat Kelurahan Kenanga menggelar aksi protes terhadap bau busuk yang diduga berasal dari pabrik pengolahan Ubi Tapioca milik PT BAA di lingkungan Kenanga, Kabupaten Bangka. Aksi protes dilakukan dengan penandatanganan kain putih oleh warga dan pembagian masker secara massal. Menurut warga, kondisi bau busuk di Kelurahan Kenanga dan sekitarnya telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kami tidak cukup bersabar, warga Kenanga tidak cukup bersabar. Jadi kesabaran kami sudah ada betasnya, jadi kami akan adakan aksi sekarang ini. Ini aksi untuk balau-balau saja dulu. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya, penumpukan dari warga untuk aksi selanjutnya. Ini hari ini bagi masker juga ya, Kabupaten Bangka? Bagi masker dengan penatangan ada yang di sini, balau di sini. Untuk hari ini. Bang, ini baunya sejak kapan sih? Nah lama ya, setelah lama baunya itu hampir sering. Baunya itu kadang di malam, kadang di pagi, kadang jam 1, jam 2, kadang subuh. Dia tergantung arah angin. Tapi setelah dapat nada-nada yang seperti itu, kami dari pihak pabrik ngambil langkah lah. Kalaupun ada komplain dari warga dan sebagainya kan kita harus ya tanggapin. Ya kan minimal ya kita pelajarin lagi. Makanya kita ambil keputusan, kita stop. Udah satu minggu lebih ini kita stop semenjak kasus ada... Operasinya ya? Oh, setelah operasi lah pasti. Terkait hal ini, pihak manajemen PT BAA telah melakukan penghentian aktivitas dan melakukan perbaikan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainyus melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainyus melakukan penghentian aktivitas. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainyus melakukan penghentian aktivitas.